Assalamualaikum teman-teman terima kasih ya sudah mengklik video saya disini saya akan share menu masakan rumah saya hari ini saya akan share masakan ikan goreng santan ini ikan layur ya digoreng langsung digulai santan kemudian disini ada tumis kangkung terasi bagaimana cara proses pembuatan ikan goreng santan ini dan kangkung tumis terasi langsung aja yuk ikuti kegiatan saya masak di dapur saya hari ini untuk masak ikan goreng santannya ikannya sudah saya goreng terlebih dahulu ini ya teman-teman ikan layurnya kemudian untuk bumbu-bumbunya disini saya pakai lemkuas satu induk jari jahe kemiri 3 buah 2 siung bawang putih 6 siung bawang merah kunyit cabai merah sesuai selera ya ini akan saya blender halus dan ini juga serainya saya blender halus aja ya untuk pelengkapnya ini ada cabai hijau rajang daun jeruk dan daun salam ya yuk lanjut aja ikuti saya masak kuah ikan kuah santan ya masih dengan menggunakan wajan yang sama bekas goreng ikan tadi saya akan tumis bumbu yang sudah saya blender halus ya teman-teman ini tadi saya blendernya udah pakai minyak ya jadi saya numisnya nggak pakai minyak lagi kemudian ini saya masukkan daun salamnya kemudian daun jeruknya beri garam sedikit aja dulu ya kemudian tambahkan kaldu bubuk ya setengah bungkus aja setengahnya nanti untuk masak sayurnya ini akan saya tumis sampai dia harum setelah bumbunya harum dan tanah ya teman-teman kemudian ini saya berikan air saya masukkan air kemudian lanjut masukkan ikannya ini akan saya biarkan terlebih mendidih terlebih dahulu ya setelah mendidih dan harum banget ini ya teman-teman saya masukkan cabai hijau rajangnya kemudian saya tambahkan sedikit gula pasir ya teman-teman kemudian saya tambahkan santan ini tinggal nunggu mendidih ya teman-teman nunggu mendidih sempurna baru saya matikan kompornya ya sudah matang ini saya tunggu mendidih sempurna ini sudah mendidih sempurna ya teman-teman saya akan koreksi rasanya bismillahirrohmanirrohim oke udah mantap banget ya ini udah masak ikan kuah santan saya sudah matang nih ya ikan layur kuah santan disini saya akan tumis kangkung terasi ya teman-teman untuk bumbu-bumbu kangkung terasinya disini ada 5 buah cabai rawit 2 cabai merah 3 siung bawang merah 2 siung bawang putih yang besar ya teman-teman disini saya juga pakai ada sedikit terasi nih ya yang nempel ini kemudian separuh tomat tumis kangkungnya nanti akan saya beri tempe goreng ya ini udah saya goreng sedikit ini bumbu tumis kangkungnya sudah saya giling ya kasar-kasar ya teman-teman ini saya tumis tumis sampai marun ya oke ini bumbunya udah haram banget ya teman-teman saya mau tambahkan sedikit gula pasir kaldu ayam ya kaldu bubuk setengah aja tapi sesuai selera ya teman-teman seberapa ininya tadi saya blender apa giling cabainya udah pakai garam jadi saya sedikit aja kasih garam bentar dirasa lagi kemudian ini masukkan tempe yang telah digoreng tadi ya sedikit tempe yang telah digoreng ada di kulkas sedikit kemudian langsung masukkan kangkungnya ya oke tutup sebentar sampai dia layu kangkungnya ya oke ini udah mateng ya teman-teman kangkung ini masaknya sebentar aja asal dia berubah warna aja udah mateng ya sebelum matikan komponen saya akan koreksi rasanya dulu harum banget ini teman-teman tumis kangkung terasinya koreksi rasa dulu ya oke mantep banget pas nggak asin banget makanya taruh garamnya sedikit-sedikit aja dulu ya teman-teman jangan langsung banyak nanti kalau keasinan susah oke udah mateng ini matikan kompornya oke